Intro Bukan talk show biasa Heran gue Udah foto Udah pake filter Udah double-double filter Ada aja yang julid ngomongin gue begini Begono netizen Begitu gue pake filter Pake tau gak lah yang anjing-anjingan tuh Eh dikata cantik baru Heran gue Apa sih? Aduh Lo ngapain lagi ngoceh-ngoceh sendirian Pak bos Bikin malu aku aja sih Kenapa? Itu kenapa bahan bajunya kayak bed coverer timpah tidurnya Chloe Ini mahal kamela nih Lo dari mana sih? Saya dari belakang mandiin pak bos Oh mandiin pak bos Kurang ajar Rasa orang kaya dimandiin di taman Lagi lo kurang ajar Tapi Kamel Enggak Tapi pas setelah gue Cari tau Gue klik gitu kan Ininya apa namanya Akun-akunnya Akun bodong Bodong Iya Kesel pak bos Netizen tuh mulutnya kadang-kadang bener gak penonton Iya gak? Kita tuh apa aja Kita lagi berbagi Lagi yang positif Mesrah sama suami kita Dibilang pencitraan Bener Kita lagi jarang posting Dibilang gak ada kerjaan Bener Kita banyak posting kerjaan Mau promo gini Dibilang ria Bener Tau 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 Melani Ya Gak cuman Melani Ini banyak juga Temen-temen artis Yang sering dibully sama netizen Hah? No Emang ada pak bos? Iya Nih kita lihat cuplikan ini Nih Tuh Ini ada yang namanya Bowo Alpenlible Oh my god Bowo Ini yang kemana aku meet and greet 80 ribu loh Lihat Bayangin well Gara-gara sering dihujat Hingga takut keluar rumah Nih ada yang ngomong gini Kalau gue diijinin Dan bebas hukum Gue udah serut tuh muka bocah ini Astaga Netizen mulutnya Muka diserut Dia kata muka bawa pinsil Mau diserut Gila kali Gak iri Kebanyak kamu dengan iri kan Bowo itu sekedar informasi Buat ini ibu-ibu yang lagi nonton Bowo itu adalah artis tiktok Yang kemarin ngajak meet and greet Harus sekali foto bayar 80 ribu Masa diatas Lucinda Luna Lucinda Luna 30 ribu Masa bawa 80 ribu Lewatan dong Nih ada lagi Mel Ada lagi Tuh Nih ada salah satu artis kita dikomentarin Nih Putri Titian Tuh ada yang komen Mam Shantik Tapi gak ada niat buat diet Tuh Dikatain gemuk Loh Putri Titian tuh bukannya baru aja melahir kan temen-temen Itu mah wajar Itu mah wajar Orang baru berojol Agak gemuk wajar Gua aja anak kuda lari aja masih gemuk Santai aja gua Terus apa lagi Pak Bos Tuh ada lagi Nih ada yang Lala Lala tuh yang penyanyi itu yang kemarin sempet rame Nah ini ada Lala Dia disuruh diet juga Pokoknya banyak banget komen-komen julid dari netizen yang kadang Seenaknya mereka nulis ke artis gitu Emang netizen itu maha benar dengan segala komen dan perkataannya di sosial media Tuh bahkan yang seperti Nagita Slavina pun gak lepas dari hujatan pahanya kok di umbar-umbar Katanya wanita terhormat, wanita panutan, wanita berkelas kok gitu Oh ada aja yang salah Padahal dia cuma lagi duduk Sama Lala Nih ada juga nih Kalo ngomongin-ngomongin tentang artis yang dibully nih Gua punya temen Dia udah cantik Pinter Tapi tetep aja masih ada salahnya di mata netizen Langsung aja kita undang ya Ini dia temen gua nih Sandi Aulia Lihatlah kami yang kembar, terima kasih temen-temen Beza Makasih buat Trans Tuju dan temen-temen kreatif Trans Tuju yang sudah mempertemukan Sandi Aulia dan juga Sandi Nayoan Sandi Aulia dari dulu sampai sekarang begini aja Petit, mungil, cantik, adu-adu Gak makan tiap hari Ini? Gak badannya ya Allah Gimana tamu gak semakin bergizi coba Iya Ini pertama kali loh aku dateng bintang tamu dikasih seperti ini Ada buah-buahan Ada cake Sandi Sandi belum kenal Ini orang paling kaya nomor dua se-Indonesia Oh Gila nih Lu kan nomor satu se-dunia Ya sekarang agak merosot dikit Sekarang nomor dua dia Lu nomor satu Nah nomor dua Pak Bos Dia belum tau dia kalo di talkshow lain cuma dikasih kacang Ih kata kita monyet kasih kacang Jadi silahkan duduk Kalo di talkshow lain kan paling kamu dikasih air minum Kalo di sini tuh makanannya buah semua lengkap Belum lagi nanti pulang Dikasih souvenir mobil sport Wiss Mobil sport Dan ini memang bukan sembarangan Mungkin kalo Sandi Aulia kan ngeliatnya kan Ini kayak kue apa sih kue biasa Tiap talkshow juga ada kue Ini kuenya beda Kuenya langsung kita import dari Holland Bapak Bapak Oke Sandi Aulia Nah akhir-akhir ini Katanya tuh lagi Kamu tuh lagi rame banget Aduh kamu horor deh mukanya pak Jangan kesini dong Ini yang kemarin Kan kamu main di rasuk ya Iya Ini tersikwalnya rusak Hei tadi katanya lagi dibully kemarin itu apa Tentang apa sih Komentar yang bikin kamu gemes di instagram kamu tuh apa Komentar Kamu dipilih apa sih Maksudnya gimana Komentar-komentar netizen yang sempet bikin kamu tuh kayaknya kesel gitu Sebenernya sih kesel gak Cuma gemes aja Gemes gimana ya Iya Bukan gemes kali ya Geli gitu kali ya Geli Ya udah aneh mel Contohnya apa coba Nah ini saya punya cuplikan ini Coba nih kita lihat Nah ini salah satu komentar di instagram kamu Dia tulis gini Maaf ya Gak keliatan Istri mandul Bisanya cuma ngabisin duit suami doang Buat Dia iseng atau apa Ya Ya Maksudnya kan gata-kata mandul itu kan Maksudnya kan Maksudnya kan Maksudnya kan Sebuah sesuatu yang personal kan Iya dong Terus juga Mengucapkan kayak muda gampang banget gitu Maksudnya Gak tau Kadang-kadang mungkin orang iseng dipikiran lucu Iya Supaya mencari perhatian atau apa Kalau saya pribadi sih saya gak pusingin sebenernya Cuma kayak Ini orang konyol ya Lebih kayak gitu Tapi aku pernah lihat loh Respon kamu Mem jawab netizen Aku baca bagus loh Karena memang sebenernya gak Tapi lucu Maksudnya kalau mau berkomentar tuh Iya Sesuatu yang Bisa Bisa masih Masih relate lah gitu Kalau kayak mandul kan So tau banget Emang lu tau Emang lu dokter gue Ya kayak gitu Jadi kayak ini orang konyol aja Menurut aku Iya Beda banget Ini sampe Sandi ini bikin pernyataan tuh Menjawab pertanyaan yang Yang perhatian dari hati Emang demennya nyinyir tuh Atau yang emang demennya nyinyir Tuh Apa tuh jawabannya apa? Coba yang kamu jelasin Ah lupa itu Intinya apa? Kamu jawabannya apa? Ada tiga poin tuh Oh enggak kan ada orang yang memang iseng Kadang-kadang ngetik tuh iseng Maksudnya mungkin mereka cari perhatian Supaya yang lain-lain tuh bisa look up gitu Bener Menurut aku ya Jadi untuk cari sensasi aja Ya terus Atau memang ya Ya hobinya Emang nyinyir Emang suka Mengeluarkan kata-kata yang gak enak Kan ada orang yang kayak gitu Ada Maksudnya ketemu orang Kayaknya tuh orang gini-gini deh Padahal baru kenalan gitu Atau misalkan lihat sesuatu Terus segala sesuatunya gak enak aja Jelek Ya Kita mulai harus membangkitkan ini loh temen-temen Maksudnya harus belajar untuk Kadang-kadang mungkin Kalau misalnya kita pengen sesuatu Misalnya nih maaf ya Netizen ngelihat si Sandiaulia tuh Duduk di first class gitu ya Business class gitu Mungkin ada perasaan Ya enak banget sih dia Tapi yaudah maksudnya Kalau emang itu bukan rezeki lo Enggak harus lo nyakitin orang dengan kata-kata gitu Karena melihat orang lain lebih diberkati dibandingin lo Betul Iya kan? Iya Pak Bos emang sekarang netizen di Indonesia tuh Ya kita harus pintar-pintar sih dalam bermain sosial media sih temen-temen Bener gak? Setuju gak temen-temen ya? Oke, mana-mana Nih Semua di respon Nih Mel Nih ada juga salah satu temen selebriti yang mengalami Komentar yang luar biasa pedas dari netizen Nih kita lihat ya Hei Mbak Oh ini seleb kita yang ngebalas nih Mel Seleb kita yang ngebahas? Ya jadi dia ngebalas Dia di komenin gak enak Dia ngebalas Dia ngebalasnya gini Hei Mbak pikiran kamu tuh kolot banget ya Terus seolah kamu tau banget hidup saya dan suami saya seperti apa Buat saya itu pilihan Kelak pun kelak anak saya dewasa Pasti saya gak akan mengajarkan pikiran yang sok tau seperti Kak Kira-kira siapakah selebritis tadi yang membalas komen? Meni tau kak? Gak tau pak bos Sandi tau? Tau tadi baru ketemu Oh Kalau gitu kita akan undang kita tanya-tanya langsung setelah yang satu ini tetap bareng kita di Bukan Talk Show Biasa Baby I'm sorry I'm not sorry I'm not sorry Baby I'm sorry I'm not sorry I'm not sorry I'm not sorry Aku aku bilang Asik pulangnya bertiga gitu loh Ngerti kan maksudnya pulang bertiga kan pasti ada baby kan Iya 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 Cuma netizen biasa langsung mikirnya Aku tuh menyinggung perasaannya Shendi I'm not sorry Baby I'm sorry I'm not sorry I'm not sorry